Intro Ini, saya retuk kepo. Kita ada di ruangan. Kamar ngepoknya. Yuk, yuk kita datang. Isu ada Mbak Astrid. Mbak Astrid. Hai Mbak Astrid. Hai. Saya retuk kepo. Kita lagi mau ngepohin rumahnya Mbak Astrid. Oh, memang itu Pakku. Ada... Wokey close-an. Waaah. Tapi belum diisi semua. Masih agak-agak berantakan. Mbak Astrid desain sendiri ya? Desain sendiri. Ini Ani up desain. Bener-bener desain sendiri. Ya beginilah. Jadi baru satu. Ada lagi yang khusus Tas sama sepatu sebelah sini. Ini kualitas sepatunya Mbak Astrid. Ini sih sebagian kecil. Wah, bagus banget. Nah, tuh kan. Wah, Mbak Astrid. Ini koleksinya baru sebagian ya? Baru sebagian? Baru sebagian. Baru sebagian. Dan ini adalah koleksi sepatu. Sepatu. Oh, maklum. Kan ini saya pengamen. Saya suka nyai-nyai sama suami. Jadi agak-agak lebay memang sepatunya ya. Blink-blink yang tinggi. Karena saya termasuk agak-agak miniatur. Jadi kalo janji sama suami, di samping suami. Kalo haknya kecil, kebanting. Baru sebagian ya? Jadi tinggi-tinggi kadang. Kadang sampai segini tingginya tuh. Berapa itu tuh Mbak Astrid? 15. 15. Kadang paling rendah, aku biasanya berapa sih? 12 ya. Kalo buat kerja, buat syuting gitu. Mbak Astrid, sedikit tuh ini kayaknya ada yang unik nih. Yang paling ter-favorit dan juga paling susah dicari lah di Indonesia. Ini. Karena ini sepatunya ada lemarinya. Oke. Wow. Lucu ya. Ini dimana belinya Mbak Astrid? Diluar. 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 Ada lagi Lepari. Satu lagi. Ada lagi. Ada lagi. Mati tiga. Oh ini khusus untuk baju ya? Ya ada tas-tas juga. Tapi ini memang bener-bener kutus baju. Cuma masih sedikit. Baju nyanyi. Baju kayak gini. Jas-jas. Mas Liat. Ya. Ini Mbak Astrid, maksudnya nge-pepengnya sendiri gitu. Kayak misa-misa kayak gitu. Ya emang saja kayak gitu. Karena kan memang pepengnya sendiri-sendiri aja gitu ya. Lebih rapih aja. Mbak Astrid, mau kesini nih. Tadi kan sepatu ter-favorit. Sebenarnya pas ter-favorit mungkin ada. Wah ini favorit banget dari dulu dipake. Tuh. Sampai sebenarnya sih agak buluk dikit ya. Iya bener-bener. Kalau udah lama ya. Ini namanya, kesannya apa sih namanya? Kalau orang bilang dokter. Dokter. Tasnya dokter gitu. Oh iya iya iya. Tuh. Ini favorit banget. Sampai waktu itu sempet pernah pake tiap hari. Tiap hari, tiap hari, tiap hari. Sampai buluk. Ambil disuruh ganti kali ya. Iya. Oke. Jadi gue pengen banget bikin senyaman-nyaman mungkin kamaraku. Nah kita lihat. Ini temanya apa sih Mbak Astrid? Temanya... Ini sih sebenarnya gue agak ngeberantem juga sama suami. Karena kalau suami itu kan sukanya lebih manly gitu kan. Sudahkan aku tuh kan perempuan banget lebih snowflowers. Merah maroon, coklat gitu loh. Akhirnya dia mengalah. Jadi aku selalu pengen bikin kamar tuh kayak di castle gitu loh. Castle kayak gitu. Apa pokoknya kayak di stana gitu. Kayak di stana kan kayak gini-gini. Ambulnya. Gini-gini. Jadi aku pengen banget, cukup banyak. Yaudah. Akhirnya suamiku mengalah. Bang. Bang. Ini kayaknya unik banget di basket. Ini. Ini dari sapi. Asli. Asli. Wow. Ini sapi asli. Ini apa dari mana Mbak Astrid? Iya. Dari luar juga. Ui. It's blowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel... Biosarak. tao. Terima kasih telah menonton